Aksi santai kakak beradik pelaku carok Madura dalam sel, tahanan lain tak berani mendekat, ditakuti. Pelaku carok di Madura terlihat santai saat menjalani masa tahanan di Polres Bangkalan. Kakak beradik itu bahkan asyik tertawa di balik jeruji besi. Hasan Busri dan Werdi ditahan karena menewaskan empat orang dalam duel carok. Tragedi carok berdarah itu terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. Empat orang yang tewas yakni Matanjar, Matterdam, Najehri, dan Hafid. Keempatnya merupakan pendekar terkenal di desa mereka. Matanjar, Matterdam, dan Najehri berasal dari Desa Larangan. Sementara Hafid satu kampung dengan Hasan dan Werdi dari Desa Bumi Anyar. Duel carok empat versus dua itu sebenarnya melibatkan enam orang lainnya. Satu orang selamat karena disuruh pulang oleh Hasan, sementara lima lainnya kabur saat kakak beradik itu datang. Di sana ada kurang lebih sepuluh orang, tapi yang masuk halaman cuma lima orang, ungkap Werdi. Dalam waktu satu menit, Hasan Busri dan Werdi menumbangkan empat lawannya. Keduanya bahkan tidak mengalami luka parah. Hasan hanya terluka kecil di bagian lengannya. Sementara Werdi ada sedikit lebam di wajahnya. Keduanya pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka ditangkap dan kini berada di Polres Bangkalan. Hasan dan Werdi masih jadi tahanan Polres karena berkasnya belum dilimpahkan kekejaksaan. Penampakan kakak beradik itu di dalam tahanan pun beredar di media sosial. Terlihat keduanya berada di sebuah ruangan cukup luas yang dikelilingi jeruji besi. Mereka tampak sedang dijenguk oleh seseorang dari balik sel. Hasan Busri tampak mengenakan kaos warna hijau dan kain sarung. Sementara Werdi mengenakan kaos berwarna biru tua dan kain sarung. Pada video itu, Hasan tampak tersenyum sambil menundukkan kepalanya. Sementara Werdi terlihat lebih sumringah sambil melambaikan tangan ke arah kamera. Terlihat ada seorang tahanan lain ikut berdiri di samping Werdi. Sementara itu di belakang mereka tampak tahanan lainnya sedang duduk di lantai. Mereka melihat ke arah kakak beradik itu namun tidak berbicara apapun. Keduanya pun terlihat disegani di dalam ruang tahanan itu.